Hai sahabat lontan channel saya akan membahas sebagaimana video yang ada di layar ini ini videonya saya kenapa saya buat ini karena jujur banyak para youtuber pemula tidak paham bahkan tersesat karena oleh para konten-konten kreator yang mengatasnamakan cara menaikkan subscribe namun ternyata itu pembodohan saya katakan itu pembodohan karena mereka saja yang mengatakan subscribe-nya naik lihat channel mereka subscribe-nya saja tidak naik-naik gimana mau bicara tentang cara menaikkan subscribe jadi itu pembahasan kali ini simak baik-baik videonya supaya tidak gagal paham dan tidak tersesat atau tidak menjadi korban pembohongan pembohongan lagi karena jujur saya tidak suka melihat banyak yang memanfaatkan daripada pemula kenapa demikian saya juga katakan saya ini pemula saya channelnya itu baru enam bulan masuk tujuh bulan jadi supaya kita jangan di jadikan korban oleh para tutorial tutorial yang cara inilah cara itu sebelum saya lanjut saya mau sampaikan dulu saya berada di pinggir sungai ini di pinggir sungai saya naik motor berjalan dan sampai di depan sana sebentar saya akan membahas gimana video saya itu salah satu contoh kenapa saya berani saya bicara seperti tadi menaikkan subscribe atau ini penayangan itu kan ada bukti saya itu bicara sesuai bukti jangan kaya para pencari-pencari supaya konten mereka banyak mengatasnamakan untuk cara menaikkan ini dan itu padahal itu pembodohan saya paling tidak suka lihat hal-hal semacam itu pemula kasihan akhirnya mereka sendiri karena korban mereka tidak naik channel mereka tidak berkembang karena salah didikan salah pengajaran jadi saya akan membahas sebenarnya gimana cara menaikkan gimana cara mencari subscribe itu di video saya ini bisa dilihat bahwa subscribe-nya tempur hanya dalam satu video itu satu juta subscribe itu bukan kaleng-kaleng atau oh subscribe beli enggak itu enggak enggak ada saya tidak tahu cara-cara seperti itu cara-cara kecurangan itu adalah cara-cara yang lama dan sekarang cara-cara yang lama itu tidak dipakai oleh pihak YouTube terdeteksi jadi terdeteksi untuk apa kita gunakan cara-cara itu hanya merugikan channel sendiri jadi para sahabat lontan channel semua hati-hatilah dalam menimba ilmu di dalam konten-konten apalagi yang mengatasnamakan cara ini cara itu setting ini setting itu itu enggak ada itu yang ada bikin channel Anda tidak naik karena terdeteksi spam terdeteksi kecurangan itu tidak boleh di dalam YouTube itu tidak boleh hal-hal semacam itu ya teman-teman saya akan menjelaskan saya buka helm dulu supaya enak penjelasannya supaya teman-teman juga bisa memahami di sini bisa dilihat ini channel ini konten saya lihat layarnya saya akan menunjukkan dimana penayangannya sampai 150 juta sekian penayangan bisa dilihat di sini berikut juga subscribe-nya jadi subscribe-nya itu dalam satu konten atau satu video saja bisa tembus 1 juta subscribe luar biasa itu pertama saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung mensupport channel ini untuk itu sebagai ucapan terima kasih saya sampaikan bahwa hati-hatilah dan pas pada untuk mencari tontonan apalagi cara mengembangkan channel cara khusus menaikkan subscribe atau jam tayang atau penayangan itu hati-hati banyak itu digunakan oleh para tutorial tutorial yang menghalalkan segala macam cara agar konten mereka naik padahal itu pembodohan buat pemula yang saya katakan di sini sebenarnya yang perlu saya katakan tidak ada yang setting-setting untuk naikkan jam tayang tidak ada setting-setting untuk naikkan penayangan dan tidak ada setting-setting untuk naikkan subscribe atau aplikasi ini dan itu tidak ada dan jikalau ada itu pun akan terdeteksi oleh robot YouTube jadi ini YouTube tidak bisa diakal YouTube ini lebih canggih daripada kita karena YouTube adalah bagian daripada Google kenapa demikian Google pun yang gaji kita lewat YouTube atau lewat YouTube kita hasil dari itu kita digaji oleh Google yaitu Google Adsense jadi jangan coba-coba untuk main kecurangan intinya adalah buatlah konten semenarik mungkin jika itu panjang maka sampaikan video itu dengan cara penyampaian apa maksud daripada video itu berikut jika video pendek karena diisi lagu pakailah lagu yang ada di librani YouTube pakai lagu yang ada di librani YouTube yang ada tulisannya sur dan yang musik resmi supaya tidak ada klien berikut jika video pendek bikinlah video sesingkat-singkatnya supaya video itu berulang-ulang dinonton dan semakin diulang semakin naik penayangannya dan lewat video pendek itu lewat video surat itu disitulah kita akan mendapat subscribe jadi ingat lewat video pendek itulah kita akan mendapat subscribe jadi sekali lagi tiada cara-cara ini dan itu dan sekalipun ada cara-cara itu itu dikategorikan melanggar pedoman komunitas YouTube ingat pemula ya jadi itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan video ini semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua cara khusus kita sebagai konten kreator pemula ya terima kasih yang sudah menonton video ini salam sehat selalu semoga sukses dimanapun anda berada terima kasih tetap semangat salam buat keluarga disana dadah selamat menikmati